Dua kelompok organisasi masyarakat atau ormas di Desa Mahato persiapan bandar selamat kilometer 24 kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terlibat bentrok. Perisiwa ini berlangsung pada Jumat 12 Februari 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dua kelompok organisasi masyarakat atau ormas di Desa Mahato persiapan bandar selamat kilometer 24 kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terlibat bentrok. Perisiwa ini berlangsung pada Jumat 12 Februari 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dua ormas yang diduga terlibat dalam kejadian ini adalah Pemuda Pancasila atau PP dan Ikatan Pemuda Karya atau IKP. Babin Sakoramil 11 Tambusai Kodip 0313 KPR Serda B. Simbolon mengatakan konflik tersebut diduga karena perebutan daerah teritorial. Simbolon menceritakan terduga kelompok PP yang berjumlah lebih kurang 24 orang melakukan penyerangan. Menggunakan sekitar 5 unit mobil mereka menyatroni kantor IKP di Desa Mahato persiapan bandar selamat kilometer 24. Di tempat kejadian perkara, kelompok tersebut langsung melakukan perusakan. Serangan itu mengakibatkan kerusakan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor serta kaca di kantor IKP pecah. Simbolon menerangkan bentrokan itu cepat dilerai oleh petugas kepolisian bersama TNI sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut simbolon, sejumlah anggota PP yang diduga terlibat penyerangan telah dibawa ke Pores Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jata!